Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini kita melanjutkan perkuliahan setelah materi sebelumnya adalah pengantar mengenai sel. Yang kita tahu sel itu adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Selanjutnya, sel itu terbagi menjadi sel prokaryot dan juga sel eukaryot. Di sini bisa teman-teman lihat ilustrasinya, untuk prokaryot itu jauh lebih sederhana dibandingkan sel eukaryot. Di sini ada berbagai macam bagian yang kita sebut dengan organela. Contohnya di sini ada nukleus, kemudian ada badan golgi, mitokondria, retikulum endoplasma, dan lain sebagainya. Sedangkan di prokaryot, untuk organelanya ini sangat sederhana. Selain itu, di prokaryot ukurannya jauh lebih kecil. Nah, ini adalah ilustrasi untuk sel prokaryot. Kalau kita bahas dari asal katanya prokaryot, pro atau pra itu artinya sebelum, dan karyot atau karyon itu artinya nukleus. Di sel prokaryot itu kita temukan plasma atau cairannya, kemudian ada ribosong, dan nukleuit. Nukleuit ini nanti yang akan membawa materi genetik. Nah, untuk contoh spesies yang masih kita jumpai, untuk prokaryot adalah sel bakteri, contohnya, kemudian alga biru, dan juga arpaik. Selanjutnya di sini ada sel prokaryot. Untuk sel prokaryot ini, tadi yang sudah disinggung, organelanya itu jauh lebih lengkap atau jauh lebih kompleks dibandingkan dengan sel prokaryot. Contohnya di sini ada mitokondria, ada inti, ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini letaknya dekat dengan nukleus, nanti terbagi menjadi rough dan ada yang smooth. Setelah ini kita bahas satu persatu mengenai fungsi dari organelanya. Kalau kita rangkum di sini berarti untuk perbedaan sel pro dan eukaryot, untuk ukurannya prokaryot jauh lebih kecil, kemudian untuk prokaryot DNA-nya sirkuler dan tersebar di dalam sitoplasma. Sedangkan untuk eukaryot itu DNA-nya tetap helix namun panjang, kemudian kita temukan di dalam nukleus. Organelanya untuk prokaryot itu lebih sedikit, sedangkan eukaryot itu organelanya jauh lebih lengkap. Untuk prokaryot itu hanya kita temukan pada sel yang uniseluler atau hanya satu sel. Sedangkan yang untuk eukaryot itu kita temukan pada uniseluler dan multiseluler. Jadi lebih dari satu sel. Contohnya di sini ada hewan, tumbuhan, protista, fungi. Sedangkan untuk prokaryot itu kita temukan pada bakteri ALG dan juga ARTAE. Selanjutnya sel eukaryot tadi kan bisa kita temukan dalam bentuk uniseluler maupun multiseluler. Sel eukaryot ini nanti kita bagi lagi menjadi animal cell dan plant cell atau sel hewan dan sel tumbuhan. Ini adalah contoh sel hewan dan ini adalah contoh sel tumbuhan. Kalau kita lihat ini hampir mirip, tapi untuk sel tumbuhan dibedakan dengan adanya dinding sel atau sel wall. Sedangkan untuk animal cell itu tidak kita temukan sel wall atau dinding sel. Yang kita temukan hanya sel membran. Untuk sel tumbuhan, setelah lapisan dinding sel itu kita temukan juga sel membran. Dinding sel ini atau sel wall itu sifatnya taku, jadi memberi bentuk pada sel. Sedangkan untuk yang animal cell, sel membran itu biasanya lebih fleksibel untuk bentuknya. Selanjutnya untuk plant cell itu umumnya ditemukan cloroplast. Sedangkan untuk di animal cell itu tidak kita temukan cloroplast. Kita bahas satu persatu mengenai organela cell. Yang pertama, di sini pada animal cell itu kita temukan sel membran yang di bagian luar atau membran plasma atau plasma 5 atau membran sel. Sama saja. Jadi nanti kalau teman-teman membaca dari sumber atau referensi atau artikel jurnal menyebutkan ada sel membran, membran sel, membran plasma itu artinya sama. Dia letaknya ada di bagian luar di sini, sel membran. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk tempat transportasi zat dari sitoplasma. Sitoplasma itu adalah cairan yang ada di dalam sel ke luar sel. Kemudian fungsi lainnya adalah untuk memberi bentuk sel. Ini berbeda dengan bentuk pada sel tumbuhan. Kemudian fungsi lainnya adalah untuk membungkus organela. Nah, selanjutnya kita bahas pada sel membran. Ini kalau nanti kita zoom lagi, kita pelajari lagi untuk membran sel, itu terdiri dari protein, lipid, dan juga karbohidrat. Biasanya kita sebut di sini fosfolipid bilayer. Kenapa fosfolipid bilayer? Supaya nanti hanya zat atau senyawa tertentu saja yang bisa ditransportasi atau bisa dilewatkan. Kalau semua zat atau cairan tidak ada filternya, semua bisa masuk. Yang terjadi adalah ada dua skema, bisa cairannya itu terlalu banyak yang masuk membengkak, atau yang terlalu banyak keluar, akhirnya nanti mengkerut. Jadi di sini ada protein, lipid, dan juga karbohidrat. Nanti kita bahas di next meeting untuk sel membran. Ini panjang juga nanti di pertemuan berikutnya. Dan sifat-sifat dari sel membran. Selanjutnya di sini ada sitoplasm atau sitoplasma, itu berupa cairan. Fungsinya di sini adalah untuk transportasi sel. Kemudian tempat terjadinya metaklulisme di dalam sel ini. Kemudian untuk sitoplasma juga sebagai tempat terapungnya organela. Jadi organela ini terapung di dalam sitoplasma. Kemudian menahan organela sel dan menjaga dari kerusakan. Kalau misalkan cairannya itu tidak ada, teman-teman bayangkan dia kosong, nanti kalau terjadi gesekan antara sel, ya pasti akan pecah atau pasti akan rusak. Kemudian di sini juga dari beberapa referensi menyebutkan sebagai tempat menyimpan nutrisi dan juga sebagai pelarut protein dan setelah lain. Semoga bisa menjelaskan di sini. Jadi dia organelanya terapung di dalam sitoplasma. Selanjutnya ada organel nukleus. Nukleus di sini tempatnya. Kalau kita pecah lagi nukleus itu ada nukleolus atau anak inti. Kemudian ada nukleoplasma cairannya dan juga ada selaput nukleus. Beberapa juga menyebutkan ada porin nukleus. Masing-masing ini sebenarnya masih ada fungsinya. Memiliki fungsi tersendiri. Fungsi utama dari nukleus adalah sebagai pusat koordinasi kegiatan di dalam sel. Kemudian fungsi lainnya yang juga tidak kalah penting yaitu berisi materi genetik. Kalau di prokaryot tadi materi genetiknya ada di nukleoid. Sedangkan kalau untuk sel eukaryotik, untuk materi genetiknya umumnya ada di n-a atau deoksiribunukleol esitnya itu terdapat di dalam inti. Organel selanjutnya adalah mitokondria. Mitokondria ini sebagai tempat respirasi seluler. Ini nanti juga kita bahas sendiri di pertemuan berikutnya. Kemudian tempat pembentukan ATP atau untuk menghasilkan energi di mitokondria. Kemudian untuk apoptosis atau yang mengontrol mengenai kematian sel. Di mitokondria ini juga kita temukan adanya DNA. Dan mitokondria ini karena merupakan penghasil energi, jadi dia sering kita jumpai pada sel yang aktif bekerja. Contohnya pada sel otot, kemudian sel sarap. Nah ini nanti untuk respirasi seluler akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Mengenai glikolisis, kemudian ada siklus krep, dan transport elektron. Selanjutnya di sini ada ribosom. Ribosom ini tidak bisa kita lihat karena bentuknya sangat kecil. Nanti mungkin ada ilustrasinya di sini. Ini adalah ribosom yang menempel pada retikulum endoplasma. Nah untuk ribosom ini ukurannya kecil, kemudian tersebar di cairan sel. Ada juga yang menempel pada retikulum endoplasma. Tersusun dari RRNA dan juga protein. Fungsi utama dari ribosom itu adalah untuk sintesis protein atau penghasil protein, pembentukannya. Kemudian di sini juga disebutkan bahwa ribosom itu merupakan organel terkecil dari sel. Nah untuk mahasiswa kelas sore untuk hari ini, nanti silakan setelah perkulian ini selesai, kehadirannya akan saya hitung dari mengisi post-test. Ini alamatnya dan saya tutup hari ini hingga pukul 21. Jadi jangan sampai terlambat. Selanjutnya ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ada di sini, yang warna pink, terbagi menjadi rough endoplasmic retikulum dan juga yang smooth. Perbedaannya di sini kalau yang kasar atau rough itu dia ditempeli oleh ribosom. Sedangkan yang smooth itu tidak ditempeli oleh ribosom. Merupakan rangkaian saluran dari membran sel ke membran nucleus. Jadi kalau untuk mudahnya membedakan antara RE dengan Golgi, kalau Golgi itu dia umumnya tidak dekat dengan nucleus. Kemudian fungsi retikulum endoplasma yang lain adalah sebagai transportasi molekul. Kalau yang retikulum endoplasma halus, biasanya sebagai tempat sintesis lemak, kemudian kolesterol, hormon untuk metabolisme karbohidrat, dan untuk detoksifikasi opet. Jadi ini yang banyak kita temukan pada sel HALT. Kemudian kalau retikulum endoplasma yang kasar itu sebagai tempat modifikasi protein. Jadi ini merupakan rangkaian nanti untuk sintesis protein yang kaitannya juga dengan Golgi dan juga dengan ribosom. Sumber lain menyebutkan bahwa DRE itu sebagai tempat menyimpan karsium. Nah ini ya sebenarnya sama saja gambarnya, hanya ini mungkin lebih jelas supaya lebih bisa memberi ilustrasi. Di sini, lekukan-lekukan ini kita sebut dengan retikulum endoplasma. Selanjutnya di sini ada ribosom. Kalau yang halus juga biasanya letaknya ada di sekitar sini. Organ yang lain yang kita pelajari juga ada badan Golgi atau aparatus Golgi. Di sini terlibat juga dalam sintesis protein dan berperan juga dalam sekresi sel. Di sini ya untuk aparatus Golgi. Selanjutnya ada lisosom. Lisosom itu berisi enzim hidrolitik ya fungsinya untuk mencerna makanan menjadi makromolekul. Kemudian karena mencerna makanan ya atau di situ juga akan terjadi fagocytosis. Ini gambar lisosom ya, nanti kita juga bahas ya sebenarnya di pertemuan selanjutnya ya. Yang kita bahas di hari ini itu hanya pengenalan atau pengantar mengenai organela atau bagian ya yang ada di dalam sel ya. Kalau sebelumnya kita bahas tentang sel itu sendiri ya, selanjutnya kita bahas lebih dalam mengenai organela ya. Dan fungsi dasarnya selanjutnya nanti kita bahas lebih dalam lagi. Selanjutnya ada fagol. Fagol ini di sel hewan itu bisa kita temukan ada yang ditemukan fagol dan ada juga yang tidak kita temukan fagol ya. Secara basic ya, fagola ini terbagi menjadi fagola makanan dan kontraktil. Kalau fagola makanan itu fungsinya adalah untuk mencerna makanan, sedangkan kalau fagola kontraktil itu berfungsi untuk mempertahankan dan mengatur konsentrasi air. Nah, kalau di sel tumbuhan itu sering kita temukan adanya fagol ya. Selanjutnya di sini ada sel tumbuhan ya. Untuk secara dasar organelanya ini juga memiliki peran yang sama ya. Baik inti, kemudian mitokondria, retikulum endoplasma, dan lain sebagainya itu memiliki peran yang sama ya. Yang membedakan tadi yang seperti saya sebutkan bahwa di sel tumbuhan dia memiliki dinding sel ya. Yang bersifat kaku dan memberi bentuk pada sel. Kemudian yang tidak kita temukan pada sel hewan itu adalah kloroplas ya. Yang nanti berisi pigment klorofil ya, berfungsi untuk fotosintesis dan untuk memproduksi karbohidrat ya. Ini adalah perbedaan dari sel hewan dan juga sel tumbuhan. Itu saja yang mungkin untuk hari ini jangan lupa untuk mengisi kehadirannya. Ini rangkumannya perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Dinding sel tidak kita temukan pada sel hewan, hanya ada pada sel tumbuhan. Untuk memberan sel ya, ini ada pada sel hewan dan sel tumbuhan. Begitu juga untuk nukleus, mitokondria. Itu kita temukan pada sel hewan dan sel tumbuhan. Pada sel hewan itu tidak kita temukan plastida atau kloroplas. Sedangkan pada sel tumbuhan ya, itu kita temukan adanya kloroplas. Lisosom hanya kita temukan pada sel hewan. Badan Golgi, reticulum endoplasma, dan ribosom itu kita temukan pada sel hewan dan sel tumbuhan. Untuk yang terakhir tadi, fakul, untuk sel hewan itu beberapa ada kita temukan fakul ya. Contohnya pada, apa ya, Balantidium coli itu kita bisa temukan fakul. Sedangkan untuk sel hewan itu tidak kita temukan fakul lah. Itu saja hari ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.